Sebelum memasuki konten kita, alangkah baiknya jika klik subscribe untuk berlangganan video kita dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng di bawah untuk selalu mendapatkan notifikasi dari kita Latihan berat melahirkan para tentara tangguh Di video kali ini, kita akan mengupas 7 latihan militer paling ekstrim di dunia Sebelum kita mulai, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe untuk menonton video informatif dan menghibur lainnya dan tekan tombol bell untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kami ya Dalam urutan di video kali ini, kita akan menyajikan latihan militer paling ekstrim dan menyakitkan dari berbagai negara Mungkin setelah menonton video ini, kamu akan sadar bagaimana beratnya pengorbanan seorang tentara yang terjun ke dunia militer Di urutan ketujuh, Road to Heaven, Taiwan Road to Heaven atau Jalan Setapak Kesurga merupakan salah satu latihan super berat yang harus dijalani para tentara angkatan laut di Taiwan Latihan militer ini dilaksanakan di Provinsi Kaohsiung, Taiwan pada tahun 2011 silam Road to Heaven merupakan latihan babak akhir dalam latihan intensif militer yang dilaksanakan selama 9 minggu lamanya Latihan militer ini mewajibkan para anggota baru tentara kelautan Taiwan untuk melakukan berbagai latihan militer ekstrim Yang tidak hanya menguras tenaga, namun juga mental mereka Para tentara ini harus merangkak di atas batu-batu keras dan tajam sepanjang 15 meter Jika para instruktur tidak puas dengan cara merangkak mereka, maka para tentara ini harus mengulang latihan mereka Ketika kembali ke titik awal, instruktur akan menuangi tubuh mereka dengan air garam Yang tentunya akan menyakitkan tubuh mereka yang sudah terluka akibat tergores bebatuan Di urutan ke-6, bermain granat ala latihan tentara Tiongkok Dalam latihan militer di negara Tiongkok ini, sekelompok tentara diharuskan memegang granat aktif yang kemudian diestafet ke temannya Bayangkan, sekelompok tentara dengan granat yang siap meledak kapan saja Bagi tentara terakhir yang memegang granat, dia harus melemparkannya ke dalam lubang besar di tengah-tengah mereka yang kemudian akan meledakkan granat Latihan militer ini tentunya sangat berbahaya dan bisa membunuh para tentara Namun, para tentara Tiongkok ini diuji kekuatan mentalnya meski nyawa menjadi taruhannya Di urutan ke-5, kehidupan bagai neraka di kemiliteran kelautan Amerika Serikat Tentara militer kelautan Amerika Serikat terkenal dengan kekuatan militer mereka dan begitu disegani di dunia Hal ini tidak mengherankan, karena para tentara kelautan ini diharuskan menjalankan latihan yang begitu menyakitkan selama berminggu-minggu untuk lulus sebagai tentara Selain itu, mereka harus bertahan dalam latihan fisik yang menguras tenaga dan mental mereka Yang mana bahkan juga mengancam nyawa mereka Misalnya, para tentara ini hanya diperbolehkan tidur selama 4 jam setiap harinya Selain itu, tentara yang kekurangan tidur ini diharuskan menyeberangi lautan dengan air membeku yang bisa saja menyerang mereka dengan hiperternia mematikan Mereka bahkan diharuskan berlali dengan perahu karet di atas kepala mereka Hampir 75% jumlah peserta mengundurkan diri atau bahkan dikeluarkan bahkan sebelum latihan militer ini selesai Di urutan keempat, setegup darah kobra bagi militer Amerika Serikat Para tentara militer Amerika Serikat tidak hanya dituntut latihan fisik yang menyakitkan dan melelahkan seperti push up, berlari, bertarung dengan sesama prajurit Namun, para tentara ini diharuskan meminum darah ular kobra langsung dari hewan berbisa ini Para tentara ini diharuskan untuk bisa menaklukkan ular kobra dengan cara menangkapnya hidup-hidup Latihan yang lebih menyakitkan adalah Para tentara ini diwajibkan untuk membunuh seekor ayam dengan menggigit kepalanya hingga tewas Latihan berat yang menguji ketahanan mental mereka ini Bertujuan untuk membentuk karakter yang tangguh para serdadu negara ini Di urutan ketiga Seongkok badan menari di suhu membeku tentara Korea Selatan Para tentara di Korea Selatan ini diharuskan untuk menjalani latihan militer berat Di mana mereka harus menaklukkan dinginnya udara musim dingin yang mematikan Para tentara ini dituntut untuk berterlanjang dada dan berguling-guling di hamparan es Atau berenang di lautan dengan air yang nyaris membeku Namun hebatnya, kebanyakan tentara negeri Gingseng ini justru begitu menikmati latihan ini Mereka terlihat tertawa, bahkan menjerit kesenangan selama menjalani latihan yang menyakitkan ini Setiap tahunnya, militer di Korea Selatan memilih latihan di pegunungan membeku Untuk membentuk mental dan teknik bertahan hidup para tentaranya Mereka bahkan diharuskan menjalani aktivitas bertarung di tengah udara dingin membeku Para tentara Korea Selatan ini diharuskan untuk tetap siap dalam menghadapi perang dengan saudara mereka di Korea Utara Di umutan kedua, menguji keseimbangan berjalan di atas hamparan api membara tentara Belarus Para tentara unit spesial asal Belarus ini merupakan salah satu tentara yang paling disergani di dunia Kredibilitas mereka dibuktikan dengan latihan super ekstrim yang harus dijalani para tentaranya Untuk membuktikan sebagaimana tangguhnya mereka dan diterima dalam angkatan pasukan elit Belarus Para tentara ini diharuskan menjalani latihan militer berat yang bahkan juga mengancam nyawa mereka Latihan yang harus mereka jalani termasuk berlari sepanjang 10 km yang dilanjutkan dengan latihan bertarung satu lawan satu Selain itu, untuk menguji skill akrobatik mereka, para tentara ini diharuskan berjalan pada titian kayu Untuk menjaga keseimbangan di tengah hantaman roda-roda mobil super berat Dan bahkan tembakan senjata Tidak hanya itu, mereka bahkan diharuskan untuk berjalan di atas titian kayu di tengah hamparan api yang membara Tentara ini bahkan harus melakukan latihan berat ini hingga 5 atau 6 kali untuk bisa sukses melewati latihan militer ini Hanya yang sanggup melewati rintangan inilah yang dapat diterima dalam pasukan elit Belarus Di urutan pertama, latihan brutal tentara Spetsnaz pasukan khusus Rusia Kembali pada latihan brutal di tengah udara dingin di Eropa Timur, para tentara yang tergabung dalam pasukan khusus Spetsnaz justru harus menjalani latihan militer yang sangat berat Spetsnaz sendiri merupakan tentara militer Rusia paling berani dan disegani di dunia Untuk bisa menjalani latihan militer yang menyakitkan adalah hal yang harus dijalani ketika perang berlangsung Para tentara ini diharuskan untuk berjalan ditumpukan bara api yang menyala Mereka harus menahan sakit ketika dibukul dengan balok kayu dan ketika tubuh mereka dijadikan alas untuk memencahkan batu Bahkan mereka harus ditarik oleh truk yang berjalan cepat Para tentara ini diharuskan untuk melaksanakan kegiatan bertarung satu lawan satu yang berat Tujuan dari latihan ini adalah untuk membentuk mental salah satu pasukan paling disegani di dunia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!